Hai hari kali ini saya akan memberikan informasi semoga ini menambah pengetahuan kita bersama ya tapi mungkin mungkin juga tidak bermanfaat untuk sebagian orang jadi kali ini saya akan membahas tentang sebuah logo mungkin kalau kita lihat smartphone kita itu mempunyai logo masing-masing dan dihargai dengan harga yang berbeda-beda tapi kali ini saya akan membahas tentang logo semua logo salah satunya adalah logo yang paling mahal di dunia dan logo yang paling mahal yang ada di Indonesia Oke untuk logo yang paling mahal dunia itu dipegang oleh sebuah perusahaan antivirus atau software yang yang berada di Amerika Serikat yaitu simantek dengan logo centang dan ada lingkaran dihargai yang sangat fantastis yaitu hampir menyentuh 19 triliun rupiah 18,4 triliun rupiah logo yang simpel ini sangat bermanfaat untuk sebuah perusahaan dan memberi manfaat untuk banyak pihak dan kalau kita lihat ini adalah logo yang sangat simpel mungkin kita juga bisa membuat logo tersebut tapi kalau kita berpikir kok bisa semal itu jadi itulah ciri atau dari sebuah logo itu harus bermanfaat untuk sebuah perusahaan Oke untuk Indonesia sendiri ada saya akan membahas dua logo yang paling mahal Indonesia nah yang kedua yaitu pada tahun 2005 perusahaan ini mengganti logo mereka yaitu Pertanina dari logo kuda laut mengapit bintang mengganti menjadi logo seperti ini ini adalah logo yang membentuk huruf B jadi kalau kita lihat sekilas itu adalah membentuk huruf B yaitu Pertanina menggunakan tiga warna dan harganya lumayan fantastis yaitu 4,6 miliar rupiah fantastis kan nah jadi ini adalah logo yang paling mahal nomor dua di Indonesia dan masuk juga logo salah satu logo termahal di dunia dan yang pertama logo yang paling mahal yaitu dipegang oleh perusahaan pemerintah yaitu Bank Mandiri jadi pada tahun 2008 Bank Mandiri mengganti logo mereka menjadi seperti ini dihargai seharga 15 miliar rupiah jadi kalau kita lihat sekilas logonya itu membentuk huruf M yaitu Bank Mandiri tapi kalau kita lihat sekarang banyak sekali logo yang dijual online mungkin juga ada seharga 10.000-20.000 ada tapi kita lihat yang kita lihat adalah histori manfaat dari logo itu untuk brand atau perusahaan tersebut semoga informasi ini menambah wawasan kita bersama